Tim Satgas COVID-19 Kota Payakumbu, Sumatera Barat langsung bergerak menyusuri pusat-pusat keramaian untuk menjaring warga yang tidak memakai masker atau pertokoan yang tidak menyediakan sarana cuci tangan. Hasilnya operasi yang digelar secara mobile ini berhasil menjaring warga yang tidak disiplin. Aksi protes warga juga mewarnai operasi ini. Warga bahkan bersekeras enggan ditindak dengan sanksi sosial maupun denda. Tidak hanya warga di pusat-pusat keramaian saja yang dirazia, pengguna kendaraan bermotor juga tidak luput. Banyak warga yang kelabakan saat melihat petugas razia mobile. Kebanyakan mereka masih belum memakai masker dengan benar, bahkan mereka ada yang menghentikan kendaraan dan langsung memasang maskernya di tepi jalan. Beberapa yang kucing-kucingan oleh petugas COVID-19 yang terdiri dari TNI, PORI, dan Satp PPP dengan cekatan langsung menindak warga tersebut. Asistensi TNI PORI dengan penegakan perda AKB di Payakumbu sangat baik dan efektif. Bagi pelanggar, langsung ditindak petugas dengan sanksi administratif. Mereka dapat memilih untuk diberi sanksi kerja sosial membersihkan fasilitas umum dengan memakai rompi oren pelanggar perda atau membayar denda sebesar 100 ribu rupiah. Karena perda Provinsi Sumbar No. 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru ini sifatnya mandatori, maka uang denda administratif yang dibayarkan pelanggar masuk ke kas daerah yang melaksanakannya. Sementara itu apabila pelanggar sudah terkena sanksi denda tindak pidana ringan, maka uang denda disetarkan kepada negara sesuai aturan. Raja hari ini memang dilaksanakan secara mobile. Terkait dengan warga yang tidak melati protokol kesehatan, memang lebih banyak kita temukan ketika kita melaksanakan Raja secara mobile. Kita juga turun ke pemilik-pemilik usaha, dan juga perorangan yang kita temukan di lapangan tetap suka lakukan penegakan peraturan daerah dan penegakan sanksi administratif. Dari Payakumbu, Sumatera Barat, Agung Sulistio, INews melaporkan.